Harga minyak akhirnya turun pada pekan ini setelah menguat dalam 7 pekan berturut-turut. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, WTI, kontrak September 2023 di New York Mercantile Exchange turun 2,33% dalam sepekan. Sedangkan harga minyak brand kontrak Oktober 2023 di Ice Futures turun 2,31% pada periode yang sama. Minggu ini, harga minyak turun sekitar 2% dari minggu lalu. Krisis properti yang memburuk di China menambah kekhawatiran tentang pemulihan ekonomi negara yang lamban dan mengurangi minat investor terhadap risiko di seluruh pasar. Kekhawatiran bagi investor tetap terfokus pada ketegangan antara pertumbuhan global yang melambat dan pasokan global yang masih ketat, kata Rob Howard, menir portofolio senior di US. Ban Asset Management kepada Reuters Kekhawatiran juga memuncak karena Federal Reserve AS belum selesai menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Ben Smart Minyak semakin tertekan oleh melemahnya permintaan musiman menjelang musim gugur, kata J. Hudfield, CEO Infrastructure Capital Management. Hudfield memperkirakan permintaan akan bertahan di China meskipun ekonominya melambat. Dia memperkirakan harga minyak akan diperdagangkan antara 75 USD hingga 90 USD per barel selama beberapa bulan mendatang. Terima kasih telah menonton!